Dengan berhati-hati mencoba melihat kondisi di dalam rumah setelah meledakan dengan daya ledak rendah tadi Polisi berusaha menghancurkan jendela kaca Terjadi Sebelumnya polisi sudah mendobrak pintu itu, sudah terbuka Sudah, sudah Ini Kita tengok tadi sudah Bahkan polisi sudah berhasil melumpuhkan ya saat itu sebenarnya karena sudah tidak ada perlawanan dalam penyergapan tersebut Sebelumnya sempat terdengar erangan kesakitan dari Nurdin Entok di dalam WC Bahkan sempat ditanyakan oleh polisi siapa yang ada di dalam kemudian ada sautan yang menjawab saya Nurdin ya Nurdin saja ya Dan inilah ledakan atau fletching tadi ya Agar tim Densus 88 anti teror bisa masuk ke dalam rumah Ya ledakan ini sengaja dilakukan Jadi kita ada dua ledakan ya Ya dengan bom daya ledak rendah untuk melumpuhkan Tapi menurut laporan reporter HFSA tadi kemungkinan karena bom tersebut Nurdin tewas Tapi belum ada konfirmasi ya tentang bagaimana kondisi mayat dari Nurdin Entok penyebab kematian berapa kali tembakan yang mengena di tubuhnya Dan ini adalah polisi yang masih berjaga-jaga untuk memastikan kondisi aman di depan WC Nurdin Entok di mana Nurdin Entok bersembunyi di sana Sebelum kemudian beberapa saat lagi nanti polisi akhirnya masuk ke dalam dan melumpuhkan Nurdin Ini masih ada beberapa personil ya yang berdiri di depan WC Nah ini adalah situasi di sekitar Kita ketahui bahwa rumah tersebut terletar di tengah sawah Dan memangnya di bawah bukit Tempat di belakangnya adalah bukit Drama ini pun tak lepas dari masyarakat yang antusias menonton Yang ini kita lihat kita saksikan ini polisi berhati-hati setelah mendobrak sisi sebelah kanan rumah ya Sebelah kanan rumah kaca di pucatkan dan inilah ledakan terakhir Ledakan terakhir sebelum akhirnya polisi dapat mendekat atau masuk ke dalam rumah Nurdin Entok Kita lihat tadi kaca langsung berhamburan pecah Ini polisi masih bersiaga ya Dalam arti dengan dengannya berarti belum berhasil dilumpuhkan total Belum memastikan bahwa Nurdin Ataukah berhasil dilumpuhkan atau tidak Karena masih bersiaga Kita dengar tembakan, poin semelepasikan tembakan ke arah rumah Nurdin Entok Dari arah depan empat personil, lima personil polisi akan memasuki Rumah Kemudian mereka berpencar ke sisi kanan, ke sisi kiri Dan berada di depan Jakarannya gak berhenti Ini adalah gambar detik-detik penyerbuan Nurdin yang diperoleh eksklusif TV One Menggambarkan bagaimana menegangkan peristiwa beberapa saat lalu Sekitar pukul 10 tadi Dan kini kita sudah kembali terhubung dengan reporter Ecep Esyasa dan Grace Natali Ini adalah detik-detik terakhir menjelang penembakan dari posisi belakang Sebelumnya ini dilakukan pengeboman dari jarak yang sangat dekat Dimana plecing atau bom dengan daya ledak rendah begitu Grace Dimasukkan oleh empat orang Densus Anggota Densus dengan memakai serangkaian alat termasuk antaranya bambu panjang Dan kemudian tidak lama kemudian diledakan Tadi ledakannya kita sama-sama saksikan Dan setelah itu baru para anggota Densus menyerang dari samping kiri Kita saksikan gambar ini bagaimana petugas memecahkan kaca-kaca yang ada di samping situ Sisa kaca setelah terkena serpihan bom Ini dilakukan dengan hati-hati sekali Karena setelah terjadi tembakan terus menurus Ecep Tidak ada lagi jawaban dari dalam Jadi ini aparat terus bertanya-tanya Kalau mereka mau merangsak masuk ke dalam Apakah ini hanya jebakan begitu Nurdin masih hidup Mengingat sebelumnya sempat ada jawaban Ya saya Nurdin M. Top Ini hanya jebakan dan dia siap meledakan bom di tubuhnya Atau benar-benar sudah tewas Dan selanjutnya Grace setelah itu tiga anggota Densus 88 ini perlahan-lahan menuju ke belakang Ini tempat mereka berdiri adalah persis WC dimana Nurdin M. Top bersembunyi Persis WC Ini jendela tengah-tengah dan ini persis WC Dan inilah ujung dari bangunan itu Dan WC itu adalah ada di pertigaan itu barangkali Grace ya Dan tadi bleaching yang keempat memang ditujukan untuk menghancurkan tembok WC Yang diduga sebagai satu-satunya ruangan yang masih utuh di dalam rumah Karena kamar tidur sudah dihancurkan dua kali dengan bleaching juga Bleaching yang sama ya Dan ini adalah instruksi di lapangan Petugas di garis paling depan Petugas di garis yang paling depan Dan dia atau beberapa petugas ini secara perlahan-lahan kita saksikan merobohkan Atau menarik jendela gitu ya Grace ya Sebelum akhirnya petugas berkonsentrasi persis satu meter di belakang rumah Dan lalu kemudian meluncurkan peluru dengan pistol sebanyak kurang lebih sepuluh kali begitu ya Grace ya Dengan jarak yang sangat dekat dan juga pistol yang digunakan hanya pistol pendek begitu Betul Grace Dan inilah detik-detik dimana Nurdin Top hampir dipastikan tewas Mengingat satu jam sebelumnya Nurdin masih bisa menjawab pertanyaan petugas Dan mengatakan bahwa saya adalah Nurdin M Top begitu kan Iya Terima kasih